Halo teman-teman jumpa lagi di Alvan aka channel di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan formula dynamic array di Excel bagi kalian yang belum tahu simak video ini sampai selesai let's check it out di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu dynamic array dynamic array adalah array yang dapat diubah ukurannya yang menghitung secara otomatis dan mengembalikan nilai ke beberapa sel berdasarkan rumus yang dimasukkan dalam satu sel dengan kata lain mengoperasikan aray dinamis menjadi semudah bekerja dengan satu sel dengan dynamic array disitu kita hanya cukup bekerja dengan satu sel selama di lebih dari 30 tahun Microsoft Excel telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan penggunaan formula dynamic array memungkinkan Anda bekerja dengan dengan banyak nilai sekaligus menggunakan sebuah formula yang simpel nah dengan deperai kita cukup bekerja dengan satu sel dengan menggunakan sebuah formula yang simpel dynamic array dan beberapa fungsi yang disertakan hanya tersedia untuk Excel 365 Excel 2019 dan V sebelumnya tidak mendukung untuk formula dynamic array untuk menjadikannya rumus array bagi kalian yang menggunakan Excel 2019 dan versi sebelumnya kalian harus memasukkannya ke dalam beberapa sel dan menekan ctrl shift enter dengan dynamic array kalian hanya cukup bekerja dengan satu sel menggunakan sebuah formula yang simpel dan tidak perlu lagi memasukkan beberapa sel dan menekan ctrl shift enter untuk lebih jelasnya bagaimana penggunaan formula dynamic array di Excel disini kita langsung praktek ya disini ada dua data data harga fotocopy yang pertama dan yang kedua untuk yang pertama disini saya akan menggunakan rumus secara manual ya formula secara manual dan untuk data yang kedua disini saya akan menggunakan bagaimana penggunaan formula dynamic array untuk menghitung disini kita ada jenis kertas hafe sempat disini harganya ini jumlahnya untuk menghitung berapa gap fotocopy untuk jumlah satu untuk kertas hafe sempat sama dengan rumusnya sama dengan jumlah dikalikan dengan harga enter nah itu kan satu kali 150 ya Nah untuk kita memudahkan meng-copy ke bawahnya disini kita tanda plus kalian klik dua kali nah cuma disitu kita rubah dulu dalam bentuk absolute Nah kalau tidak dalam bentuk absolute kita coba klik dua kali disini nah maka disitu hasilnya salah ya maka disini kita harus mengubah dalam bentuk absolute klik dua kali nah ini untuk AVS F4 itu 200 sama ya rumusnya jumlah dikali dengan harga Hai segitu pun yang harga 500 Hai klik dua kali nah selanjutnya disini kita mencari jumlah ada berapa jumlah disitu dari harga kita menggunakan rumus count kita sorot ya semua rangnya dari B5 sampai dengan D14 ini kita mencari harga tertinggi disitu kita menggunakan fungsi formula Max tesor lagi semua selnya mesin mencari nilai terendah ya harga terendah dari pertes fotokopi disini jumlah kita menggunakan formula sum refresh nilai rata-rata nah untuk mengecek apakah sudah benar disini nilainya kita sorot selnya ya Hai dan sini con 30 samnya sesuai ya 467 50 itu nilai terendah 5000 nilai terkecil itu 150 nah sekarang disini kita akan menggunakan formula dynamic ray disini kita cukup masukkan hanya di satu sel maka sel yang lainnya akan otomatis terisi yang lainnya akan otomatis terisi bagaimana formula dynamic ray disini sama dengan kita sorot sel jumlah ya 1-10 disitu kali harga fotokopi disini kita sorot harganya semuanya lalu enter disini kita lihat cukup memasukkan formulanya di satu sel maka sel yang lain akan otomatis terisi nah ini ya di mengorbanking array dynamics menjadi semudah bekerja dengan satu sel lalu untuk menghitung count formulanya sama dengan count disini kita cukup sel satu sel saja disitu ya H5 nah kita tambahkan tanda pagar maka otomatis nilai terendah harga terkecil tersorot ya semua rangnya tersorot ya semua rangnya nah ini menggunakan sebuah formula yang simple dengan dynamic array lalu disini kita mencari harga tertinggi disitu sama dengan Max kita pilih sell H5 tanda pagar nilai terendah harga terkecil untuk jumlahnya sam sama dengan average selnya H5 tanda pagar nilai kita cek count 30 maksimal 5000 sesuai ya jumlahnya dan juga average oke disini kita sudah mendapatkan perbandingan bagaimana secara manual dan juga bagaimana secara formula dynamic oke teman-teman sekian dulu video tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat sampai jumpa di video tutorial berikutnya see you next time sub indo by broth3rmax